Selamat datang di Certik, Ceramah Anak TIK. Oke, di episode terakhir ini sudah bersama saya, Arusat Muhammad Yusuf. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, semangat. Tapi di episode terakhir ini kita akan makan sesuatu yang beda nih. Kita akan menjawab satu-satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengirimkan di Instagram dan juga YouTube. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat pertanyaan pertama nih Pak. Jadi di sini ada yang nanya, apa hukum puasa setengah hari bagi orang dewasa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Sekarang di hari keberapa nih? Hari ke-24. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita sampai akhir Ramadan. Amin. 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 Ini menarik pertanyaan nih. Apa hukum orang berpuasa setengah hari? Orang dewasa. Buat orang dewasa. Jadi saya ingat masih kecil. Masih kecil itu belum balik ya. SD lah. Kalau puasa dulu setengah hari. Itu pun kalau nggak salah sampai kelas empat saya itu puasa setengah hari. Tapi kelas lima ke sana udah mulai belajar sampai selesai, sampai maghrib. Malam belum wajib saat itu kan. Nah, ada pun buat orang yang sudah diwasa, maksud itu sudah balik. Nah, ini jelas salah. Ini kalau kita lihat dari definisi puasa, ini ada dalam kitab Patul Khorib. Ini nyatakan. Mana puasa apa? Secara bahasa, puasa itu al-imsa menahan diri. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan niat tertentu. Sepanjang siang. Siang yang terima puasa. Sebab ada siang yang tidak terima puasa. Contoh seperti lima hari. Hari raya Idul Fitri. Hari Idul Adha. Kemudian tiga hari. Bulan Idul Hijjah. Tanggal 11, 12, 13. Hari Tashrik. Itu dilarang. Itu siang yang tidak terima puasa. Jadi orang kalau puasa di hari itu harap. Kemudian, Min Muslimin balikin. Dari seorang Muslim yang balik. Ini kok orang sudah gede ya. Sudah dewasa. Kok puasa setengah hari? Jelas bukan puasa itu namanya. Ya, enggak salah. Tohirin min haidin wanifasin. Suci dari hat dan nifasin. Ini buat perempuan. Jadi menurut saya ya enggak salah puasa setengah hari. Bahkan belum dianggap puasa. Itu namanya orang dewasa yang karena kecil baru belajar puasa. Gitu ya. Ya. Kita kan, apa lagi? Oke, jadi sebenarnya sudah jelas ya guys. Jadi silahkan ambil hikmahnya. Oke, buat pertanyaan kedua nih Pak. Jadi ini dari teman. Ada apakah menggunakan obat tetes mata membatalkan puasa? Ini mata itu bukan termasuk orang yang terbuka. Jadi rongga itu ada dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, rongga yang terbuka mulut, hidung, telinga, dubur, kubul. Ya. Kemaluan depan dan kebelakang itu maksudnya kubul dan dubur. Nah, kalau mata itu dalam kacamata cukrih, banyak diungkap dalam kitab kita pikir. Itu bukan termasuk rongga yang terbuka. Maka pakai obat tetes mata atau sifat mata itu enggak membatalkan walaupun terasa sakit. Ini enggak langsung berkaitan dengan rongga. Nah, itu. Ya. Ya, itu ada di kitabiki banyak diungkap. Jadi enggak membatalkan kalau pakai obat tetes mata. Karena dibukan termasuk rongga yang terbuka. Oke, jadi ini sebenarnya juga pelajaran baru buat saya ya. Jadi ternyata enggak membatalkan puasa. Jadi yang matanya panas pakai aja enggak apa-apa. Oke, lanjutnya pertanyaan ketiga Pak. Apa benar kalau lebaran itu harus pakai baju dan celana baru biar kece? Ini kan tradisi yang ada di Indonesia yang kemudian ditiru oleh negara lain. Ya, tradisi memakai baju baru di hari raya. Ini tradisi asli orang Indonesia nih. Tapi apa kita boleh? Ya, tidak ada dalil yang melarang. Juga tidak ada dalil yang merintah. Jadi boleh-boleh aja selama tidak mengganggu suasana kantong. Paham ya? Jangan sampai akhirnya kita beli-beli baju baru. Tapi boleh ngutang. Boleh kredit. Apa lagi? Ya, bahkan bisa melalaikan nafkah keluarga. Ini sangat tidak dianjukan kalau begini. Ya. Tapi kalau sekedar buat. Apa tadi? Bersyukur. Ya, dengan niat bersyukur. Itu enggak ada masalah. Ada pun nima Tuhanmu ceritainya. Kita, ya mungkin orang Indonesia nih dari sini ya. Puasa selama sebulan gitu kan. Penahan segalanya. Kemudian di hari raya pakai baju baru. Ya, enggak ada masalah. Mas, sekali lagi jangan sampai pakai baju baru. Akhirnya malah. Ya, niat pamer dan sebagainya. Kita niat di bersyukur saja. Bahkan ada satu maka olah. Ini bagus. Ini dalam kitab guru saya. Mutiara Ramadan. Ini dikatakan ada sebuah ungkapan. Bukan yang namanya hari raya adalah orang yang memakai baju baru. Tetapi yang namanya hari raya adalah orang yang takwanya bertambah. Bukan yang namanya hari raya adalah orang yang berhias dengan baju baru. Ya kan? Kemudian punya kendaraan baru gitu kan. Tapi yang namanya hari raya itu orang yang dosa-dosanya terampuni. Itu sebenarnya hakikat hari-hari raya. Ya. Oke, sudah jelas ya. Yang penting jangan mengganggu sosana kantong. Gitu aja ya. Oke, selanjutnya. Ke nomor lima nih Pak. Eh, bukan. Nomor empat. Ini. Apakah pacaran di bulan Ramadan bisa menghilangkan pahala puasa? Meskipun tidak bertemu secara langsung. Ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini kita lihat dulu bahwa kualitas orang berpuasa itu kan ada tiga. Ya. Ada puasanya orang awam. Banyakan masyarakat. Ada puasanya orang-orang host. Ini kelas menengah. Ada lagi puasanya host-host. Ini kelas elit. Kalau ibarat kereta dulu ada namanya kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif. Nah, apa sih-sirinya gini? Kalau kelas awam itu dia hanya mampu menahan sahwat perut dan sahwat di bawah perut. Artinya dia mampu tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan badan bagi yang sudah berumah tangga. Kalau hanya itu yang dilakukan, itu masuk kategori puasanya orang awam. Nah, ada lagi puasa kelas menengah nih. Host, sudah mulai naik tingkatannya. Yaitu di samping dia mampu mempuasakan perut dan di bawah perutnya, artinya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan buat yang sudah berumah tangga, juga mampu mempuasakan anggota badannya. Jadi matanya dibuasain, mulutnya dibuasain, pufingnya dibuasain. Sekarang orang pacaran umumnya bagaimana? Nah, walaupun dengan apa tadi? Jarak jauh, kan sekarang sama zaman terbuka. Pakai apa? Internet. Nah, bisa melihat kota HP kan? Nah, sebaiknya dihindari sudah. Jadi kalau yang masih berpacaran, kecatan senjata dulu sudah. Ya memang tidak langsung mematalkan puasa, cuma nanti takutnya mengurangi nilai pahala puasa. Di kitab puasa dianjurkan memperbanyak baca Quran, bukan memperbanyak surhat-surhatan sama calon istri kali ya, atau calon suami. Saya nggak nyebut pacaran lah. Kalau pacaran identik, negatif. Tapi kalau hitbah, ada isilah hitbah dalam islam itu, melamar, dalam proses melamar sampai proses pernikahan kan, ada jenjang tuh. Nah, di situ kadang-kadang ada aja yang mereka lakukan kan gitu. Tapi saya yakin, bagi mereka yang beriman dan bertakwa, insya Allah akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat. Nah, ada lagi puasanya kelas, apa tadi? Bahasa kelas elit nih ya. Kelas yang paling tinggi, khuas-khuas. Dia mampu mempuasakan hatinya. Ini kan luar biasa ini. Jadi bukan hanya mampu menahan sahwat perut di bawah perut, mampu mempuasakan anggota badannya, juga mampu mempuasakan hatinya. dari kecerungan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulu luar biasa, ini puasanya para awliya, para kekasih Allah, para anbiya, puasanya para nabi. Nah, paling tidak beginilah, walaupun kita nggak sampai kepada derajat puasa yang nomor tiga tadi, paling tidak puasa kita ningkatlah dari tahun ke tahun, jangan cuma hanya puasanya orang awam, naik, naik kelas lah puasanya. Menjadi puasa orang awas. Nah, itu ya. Jadi kalau dibicara masalah klasifikasi tadi, ini orang pacaran nggak langsung dia membatalkan puas, cuma khawatir nanti menghilangkan pahala puasa. Ya, saya kira bisa dipahami lah, gitu ya. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Oke, selanjutnya, untuk pertanyaan kelima nih. Pak, apa hukum memaksa orang bersodakoh? Apa yang harus dilakukan bila kita dipaksa? Saya harus paham dulu nih, mana sedekat hari ini apa. Karena mana sedekat itu luas. Bisa mana zakat, makat yang wajib, zakat fitra, zakat mang. Bisa juga infak, atau bahasa orang kampung, apa namanya, amal jariah. Ini yang maksud sedekat hari ini apa dulu? Nah, kalau memang yang dimaksud adalah sedekat amal jariah, contoh kayak kotak jalan di masjid, kemudian ada tukang kotak yang memaksa. Ayo, kamu masukin nggak? Kalau nggak, nanti kamu saya tunggu di jalan. Nah, ini namanya memaksa. Itu nggak boleh. Ya, kerelaan betul dari orang yang berinfak. Nah, tapi kalau zakat, gimana, apa ya, apa ya, sedekat, apa ya, zakat fitra, atau zakat mal. Ini harus terlibat pemerintah. Sedikit memaksa, nggak apa-apa. Karena untuk mengingatkan ke muslimin. Kan ayatnya jelas. Qut min amwalim saudakotan. Tutahiruhum watuzakim biha. Ambil zakat dari mereka. Jadi kita nih, jemput bola, bukan terima bola. pakai jenom bar harap ya, basis, basnas, atau badan bangkala zakat yang lain, akan banyak orang yang berzakat. Jadi dia harus jemput bola. harus datang ke rumah orang kaya menanyakan tentang kekayaannya. Dan berapa persen yang harus dijakatkan. Tapi kalau sedekat yang masuk dalam pertanyaan ini, seperti amal jariah, atau Anda ketemu di jalan, ada orang minta, apa namanya, minta amalnya maksa, itu boleh kita tolak. Ya. Dan tindakan kita boleh menghindar, boleh cekit dan nasihatin. Tapi jangan lupa, tetap kita kasih duit. Gitu. Jadi, mau kasih duit, ya tetap aja kita. Mungkin biar-biar berhenti ya Pak. Ya, biar berhenti. Yang terakhir. Ya. Ini saya kasih, tapi jangan begitu ya, laga kamu pakai maksa-maksa saya. Paham nggak? Itu nggak boleh. Ya. Ya. Oke. Paham ya semuanya ya. Nah, jadi pokoknya harus berani dah, pokoknya kalau ada yang malakin gitu. Oke. Sebelum terakhir nih Pak. Ini, apakah perlu menutup warung makan dengan tirai saat bulan puasa? Nah, sekarang kan ada kaitannya dengan musyapir. Musyapir itu kan boleh nggak puasa. Atau orang yang sedang hate. Atau yang nipas. Atau yang sedang menyusui. Ini kalau mama di rumah kebenaran nggak ada yang masak, dia terpasar pergi ke pasar. Ya kan? Nah, dia mencari makanan. Kalau memang niatnya yang buka orang buat mereka ini, buat musyapir, buat perempuan yang odur, nggak ada masalah. Tapi tetap harus menjaga perasaan orang yang berpuasa. Gitu kan? Tapi kan umumnya kita lihat, ya maaf, di beberapa tempat, ya di kedai-kedai makanan, kita lihat ternyata bukan perempuan yang makan. Siapa? Anak-anak laki gitu kan, orang-orang dewasa yang udah wajib puasa. Ini jelas, haram hukumnya. Jadi tergantung niat yang buka warung tadi. Kalau niatnya buat menolong musyapir, buat menolong perempuan yang odur tadi, nggak ada masalah. Gitu. Jadi jangan menggerbeg aja gitu kan. Lihat dulu kan, kasihan. Contoh sekarang nih, mau pulang kampung nih, sekarang lagi minggu-minggunya pulang kampung. Itu kan pasti mereka mampir ya, di rumah makan. Itu nggak ada masalah. Jadi lihat dulu masalahnya. Tapi ada pertanyaan begini. Ada anak kecil yang nanya, Pak. Jadi ada anak kecil yang nanya sama bapaknya. Pak, katanya kalau bulan Ramadan, setan diket-iket. Iya, setan diket. Ini tuh kok banyak. Orang-orang pada makan di warteg, kelihatan kakinya. Oh, itu mungkin setan yang kelepas kali. Nah, ini bapaknya ngejawab seperti itu. Yaudah, pokoknya gini ya. Tergantung niat dari yang menjual. Cuman memang harus jadi perhatian. Apa namanya, aparas tempat, RT, RW, lurah. Kalau untuk hujan yang tidak seperti itu, ya saya mengharap, ya ada tindakan lah gitu ya. Tapi jangan keras, jangan represif. Dengan tegoran yang halus. Karena kita perlu juga menghormati orang yang berpuasa. Dan juga, perlu juga menghormati orang yang tidak puasa. Jadi ambil jalan tengah aja. Silahkan. Oke, sudah jelas semuanya kan ya. Jadi, ini yang terakhir nih, Pak. Kalau di zaman Nabi Muhammad, salam, apakah mengkritik pemerintahan di zaman Nabi, sama dengan mempertanyakan ajaran Islam? Jadi begini, kalau soal yang mengkritisi itu, dalam arti mungkin bertanya kali ya, bertanya tentang hukum Islam. Ya salu naka, ya salu naka selalu, di Al-Quran itu ada kalimat, mereka bertanya kepada mengkritik. Tapi sepatutnya bukan mengkritik bertanya. Ya. Karena memang ada yang mengkritik, ketika terjadi perang Hunain, itu ada, Nabi memberikan gonimah kepada kaum musimin, memang ada yang diberikan lebih. Tapi itu kan kebijakan Nabi. Nah, di sini ada sahabat yang kurang setuju dengan cara Nabi membabit, dianggap nggak adil. Nah, ini nggak adil dalam kacamata mereka, padahal Nabi ada tujuan tersendiri, gitu kan. Nah, ini namanya mengkritik. Jelas ini nggak boleh, zaman Nabi ditegur yang seperti itu. Tapi kalau zaman selama Nabi, karena kan Nabi saat itu masih hidup ya, jadi panutan sentral lah. Nah, kalau zaman Nabi kan maksum orangnya. Ya artinya apa? Orang yang dipelihara. Tapi ke zaman sebelum Nabi, malah sering ada kritik. Yang paling parah waktu zaman saya dinali. Sampai saya dinali, pernah ditegur sama sahabatnya. Kenapa di zaman Nabi tidak ada kritik, tidak ada perseteruan? Kenapa di zaman kau jadi kholifah, kok banyak perseteruan, banyak kritik? Apa jawab saya dinasara diplomatis? Ya, di zaman Nabi, beliau memimpin orang seperti aku. Zaman aku harus memimpin orang seperti kamu, yang demen perseteruan. Bahkan ketika kholifah Umar bin Khotob jadi kholifah, jika dinobatkan, ada omongan terkenal. Dia membuka diri malah, membuka diri untuk dikritisi. Ya kan? Apa kata Umar bin Khotob? Siapa yang melihat aku berbuat semenang-menang, silahkan luruskan aku. Nah, saat itu ada dua pemuda yang sangat tegas. Pertama, Bila Mirabah dengan Salman Al-Farisi. Dua orang itu. Apa kata kedua insan ini? Itu Bila Mirabah dengan Salman Al-Farisi. Kalau kami melihat kau bersemenang-menang dalam menjalankan pemerintah, ya kalau kamu semenang-menang dalam menjalankan pemerintahan, kami akan luruskan kamu dengan pedang kami. Itu tegas tuh. Itu dulu ya. Artinya tegasin-tegasin kan akan mengkritisi. Tapi yang namanya Umar bin Khotob bukan marah melihat umatnya seperti ini. Dijawab apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah satu umat ini yang apabil aku berbuat semenang-menang dalam menjalankan pemerintahan, dia menguruskan dekat pedangnya. Ya dalam kurung, ya mau mengkritisi. Jadi pemerintah hanya membuka diri, rakyatnya juga berani. Nah ini yang kita harap sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia politik kita sekarang ini, adanya oposisi tuh bagus. Jangan semua ngoprok sama pemerintah. Nanti siapa yang mengkritisi pemerintah? Tapi dalam tanda kutip, kritik yang membangun. Kritik yang konstruktif, bukan kritik yang menghancurkan. Itu yang diharap oleh bangsa kita. Kalau semua mendukung pemerintah, ya repot nanti kalau pemerintah salah, enggak ada yang nasih hati. Nah ini kekuatan ada di mahasiswa sebenarnya. Ya, sebagai paremen jalanan kan gitu. Dia beroposisi harusnya dengan pemerintah, dan kemudian malah nggak pro pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang seret, ya setelah dikaji oleh mahasiswa, silahkan kritik. Tapi sekali lagi, kritik yang membangun, kritik yang konstruktif. Konstruktif, ya. Nah demikian. Oke, ya. Itu paling berat. Ya sekaligus menutup pertanyaan kita hari ini nih. Oke. Alhamdulillah udah selesai nih Pak ya. Tapi sebelum selesai, kita mau minta tolong ke Bapak nih. Jadi kan, kita mau Bapak ngomong-ngomong sebentar. Jadi kayak closing statement lah dari Bapak. Silahkan. Silahkan buat teman-teman Daika. Saya lihat mahasiswa udah lebih maju ya. Terutama Teika sendiri. Jauh sebelum saya baru masuk di PNJ. Terutama di Teika. Itu banyak kelompok-kelompok kajian-kajian yang sesungguhnya malam memencah belah kesatuan mahasiswa. Bahkan dulu di zaman saya baru masuk, ada kelompok, ini kelompok bersih, ini kelompok apa gitu kan. Nah ini kan nggak bagus. Nah kita masuk bersatu aja. Kita ini belajar agama, bukan kemudian kita menyatakan diri kita ini paling bersih. Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bersih. Jangan menganggap diri kalian itu paling bersih. Nggak boleh. Jadi kita belajar agama untuk menjalankan perintah agama. Untuk menjalankan perintah agama. Bukan kemudian kita menganggap paling suci. Amar maruf naimur kan. Contoh lah. Bukan ada seorang mahasiswa yang nggak sholat. Itu kita tegor. Negor itu bukan berarti kita menyatakan paling suci. Wata wa sobir hak. Wata wa sobir hak. Itu dalam makam nasihati. Tapi jangan kemudian kita yang sudah sholat, yang sudah rajin puasa, sebagainya. Kemudian menganggap paling suci. Sehingga teman-teman kita ditunjuk-tunjuk. Wah ini yang nggak boleh. Itu yang bahaya. Nah ini alhamdulillah di PNJ terutama TK sendiri, fenomen seperti ini mungkin kadarnya tinggal ya 0,9 persen lah. Alhamdulillah ini sudah kemajuan. Jadi mungkin karena dosen-dosen agamanya punya wasan yang luar biasa. dan saya kira itu harus dipertahankan. Jangan sampai kemudian ada lagi muncul ya apa namanya kolombok-kolombok merasa paling suci, paling benar. Sehingga temannya yang lain dikatain, disalahkan dan sebagainya. Ini nggak boleh ini. Sekali lagi kita belajar agama untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Bukan kemudian kita mengharap diri kita ini apa? Paling benar dan paling suci. Sebab asyip orang siapa tahu? Maksudnya? Bahas sedikit. Umar bin Hotob sebelum Islam kayak apa dia? Anaknya dibunuh. Tukang mabok. Tapi saya inginnya keakhirnya menjadi khalifah yang kedua. Wahsy. Tahu Wahsy. Pembunuh siapa? Paman Nabi Hamzah bin Ambil Balib. Tapi saya inginnya keakhirnya dia malah jadi pahlawan waktu perang Yamamah. Ketika dimasa Abu Bakar Shiddiq. Ketika memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Ketika memerangi orang-orang yang mendukung orang yang aku nabi itu Musalimah Al-Qadr. Dan dia yang berhasil membunuh. Dia diabadikan dalam sebuah sejarah. Waktu aku masih jahiliah aku berhasil membunuh orang terbaik. Siapa maksudnya? Amzah bin Ambil Muttalib. Dan waktu aku Islam aku berhasil membunuh orang yang terjelek. Itu bersama Al-Qadr. Arti saya penyangka orang yang tadinya seperti itu akhirnya menjadi pahlawan. Dan masih banyaknya cerita-cerita yang lain. Nah itulah. Karena kita ini semua sedang berjalan ke satu arah. Makanya kita minta saja pertolongan Taufik supaya kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan Allah dengan baik. dan kemudian kita belajar agama merasa di kita paling benar paling suci dan sebagainya. Itu saja mungkin ujangan saya kepada dan dan sampai jumpa di episode selanjutnya di episode yang paling baru di Ramadan yang akan datang. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.